Halo kawan-kawan selamat siang berjumpa kembali dengan enjoy channel pada siang hari ini teman-teman saya akan membahas sedikit tentang Jokowi Dodo dan Ustadz Adhidayat dimana Jokowi ini adalah seorang presiden dan Ustadz Adhidayat adalah seorang da'i, seorang mubalik, seorang pencerama tentu kalau dibandingkan secara struktur pemerintahan memang Ustadz Adhidayat tidak memegang tampuk pemerintahan tetapi Jokowi saat ini sebagai kepala negara itu kalau dibandingkan dengan profesi memang tidak sebanding memang tidak bisa dibandingkan tetapi coba kita lihat perbandingan ketika ketika Ustadz Adhidayat dalam sebuah pengajian, dalam sebuah ceramahnya dalam satu kesempatan Ustadz Adhidayat memanggil satu dua anak untuk maju ke depan dan itu diberi pertanyaan pertanyaan dari Ustadz Adhidayat ini yang cukup menarik teman-teman ketika datang anak-anak itu ditanya sudah berapa banyak hafalan Al-Quranmu, berapa juz coba sekarang juz tiga dari Al-Quran tunyinya seperti apa itu ditunjukkan oleh anak-anak itu dan anak-anak itu muhafa dan ternyata ada yang bisa, ada yang tidak bisa tetapi yang bisa Ustadz Adhidayat memberikan reward memberikan hadiah, baik cash atau tidak cash seperti yang saya melihat kemarin di sebuah Youtube memberikan pertanyaan kepada anak-anak untuk menjawab satu pertanyaan dari ayat Al-Quran dan anak-anak itu bisa menjawab lalu dikasih uang cash 300 ribu ini salah satu contohnya ada lagi seorang anak muda yang ia masih mahasiswa kemudian dikasih pertanyaan untuk menghafal satu ayat dia bisa menjawab dan dikasih hadiah yang cukup fantastis jadi uang 6 juta rupiah karena dia seorang mahasiswa bisa dipakai untuk membayar uang kuliahnya ini salah satu contoh nah, perbedaan itu akan sangat menyolok ketika Jokowi dalam sebuah pertemuan dengan anak-anak itu disuruh datang ke depan dan dikasih satu pertanyaan sebutkan 8 nama ikan jadi nama-nama ikan ada lagi pertanyaan dari Jokowi itu sebutkan 5 suku yang ada di Indonesia sebutkan pulau-pulau yang ada di Indonesia jadi hanya sebatas pertanyaan yang seperti itu berbeda dengan Ustaz Adi Hidayat berapa bacaan berapa hafalan bacaanmu dalam Al-Quran sudah bisa menghafal berapa ayat sudah bisa menghafal berapa jus ada yang hafal 3 jus itu Ustaz Adi Hidayat memberikan subah riwat subah hadiah ada yang diumprohkan ada yang dikasih uang tunai dan itu uang keluar dari pribadinya uang dari dia sendiri bukan uang dari pemerintah berbeda dengan Jokowi ketika memberikan satu pertanyaan dan anak itu bisa menjawab Jokowi memberikan hadiah sepeda persoalannya adalah hadiah yang dikeluarkan Jokowi ini hadiah dari pribadi atau dari negara dari APBN saya kurang tahu tetapi kalau Ustaz Adi Hidayat itu uang keluar dari uang pribadi itu perbedaan cara memberikan pertanyaan dan cara memberikan hadiah atau riwat kepada anak-anak ketika ditanya suruh maju ke depan itulah teman-teman jadi ini adalah sebuah perbedaan ketika seorang kepala pemerintahan kepala negara memberikan satu pertanyaan dan itu menurut saya juga wajar anak-anak disuruh membaca anak-anak disuruh untuk menghafal nama-nama ikan anak disuruh membaca nama-nama suku anak disuruh untuk menghafal Pancasila dan sebagainya tetapi kalau Ustaz Adi Hidayat disuruh berapa juz hafalanmu berapa ayat hafalanmu apakah sudah hafal 20 juz 30 juz dan sebagainya itu perbedaan ketika Ustaz Adi Hidayat memberikan pertanyaan dan Jokowi juga memberikan pertanyaan Ustaz Adi Hidayat memberikan hadiah Jokowi juga memberikan hadiah cuman bedanya adalah kalau Ustaz Adi Hidayat memberikan hadiah dari uang pribadi kalau Pak Jokowi saya kurang tahu apakah itu dari uang pribadi atau dari uang negara dari uang ABBN itulah teman-teman sedikit persamaan dan perbedaan antara Ustaz Adi Hidayat dan dari Jokowi Dodo yang punya sama-sama terkenal populer di masyarakat dan mudah-mudahan beliau-beliau tetap sehat Jokowi sehat dan Ustaz Adi Hidayat juga tetap sehat dan demikian kawan-kawan jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selamat sub indo by broth3rmax